Yo! What's up Youtube! Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin karton kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, jadi hari ini gue mau ngomongin nih ya Beberapa parfum yang menurut gue itu overhype Ya, karena dia hype, harganya naik Tapi, sekarang, harganya udah turun Jadi, parfum-parfum apa itu? Check it out guys Jadi, ini parfum Ya, berdasarkan harga di sini ya guys ya Mudah-mudahan di Indonesia juga harganya turun ya Soalnya ini dulu, waktu pertama kali awal-awal keluar nih Harganya naik, naik tinggi Karena hype Dari orang-orang lah, dari youtuber juga ya Jadi, orang pada beli, 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 beli Terus, stoknya kosong, jadi harganya naik Nah, sekarang, harganya udah mulai turun Ya, ada yang turun banyak, ada yang turun dikit Jadi, kita lihat, kita cek ya di sini ya Ini guys, yang pertama guys Dulu, ini sempet hype Ya, ini Latava HRC Silver Intense Ini dulu sempet hype banget Pertama kali keluar Ini, kalau nggak salah ingat ya Gue beli pas lagi hype Ya, itu harganya 30 dolar 30 dolar atau sekitar 300 ribuan ya Kita, anggap aja Dolar Kanada itu Emang 11 ribu susah dihitung ya Kita anggapnya 10 ribu lah Biar gampang dihitung ya 30, 300 ribuan Nah, sekarang Harganya Itu terakhir kali gue cek Itu di bawah 20 dolar Itu cuman 17 dolar Itu sekitar 170 ribu atau 200 ribu Jadi, turun 100 ribu Cuman Biarpun ini harganya turun Ini nggak usah dibeli guys SPL-nya bener-bener nggak ada Wanginya enak Tapi SPL-nya bener-bener Lemot banget Loyo banget Memble banget Jadi Gue nggak tau lah ini Kenapa ya Mereka bikin parfum tuh kok Performanya kayak gini Jelek banget pokoknya Tapi ini berapa harga murah Nggak usah dibeli lah Cuman 2 jam guys Ya Mau di Masteration berapa lama Juga nggak ngaruh ini Oke guys Nih guys Selanjutnya guys Adnan 9pm Ini kan sempet hype banget Ya, ini sempet hype banget nih Terus Waktu gue beli Itu pertama kali keluar Rilis itu sekitar 40 dolar ya 400 ribuan lah Ya Sekarang gue terakhir Terakhir cek Ini tinggal 32 dolar 32 dolar 300 ribuan 320 ribu 330 ribu Cuman ini Memang beberapa tempat Barangnya kosong Cuman Adnan mah cepet Restocknya Ya Jadi ini Ini tuh Waktu hype tinggi Tapi ini Beda sama ini Ini masih oke buat dibeli Karena ini bismod juga guys Ya Jadi masih oke lah Kalau kalian mau beli Ya Ini parfum manis banget ya guys Cocok buat malam hari Clubbing Buat orang yang suka keluar malam Juk-juk-juk Gitu Oke Ini guys Selanjutnya guys Nah Ini parfum musim panas nih guys Maison Alhambra Portone Roli Oke Ini Pertama kali keluar Ini dapat harga Kita beli 40 Karena hype Karena dituntut sama Tom Ford Karena botolnya mirip banget Ini yang pertama kali keluar Sampai yang lainnya ikut-ikutan Ya Ini dituntut sama Tom Ford Terus sampai dia tulisannya Delisting Discontinue Nah Tapi sampai sekarang Masih tetap keluar terus Oke Nah Ini Performancenya Sekitar dapat 4 jam doang Enggak Enggak wow banget Sekarang Harganya Turun sampai Sekitar 30 dolar doang Jadi turun 10 dolar Dari 40 dolar 400 ribuan Sekarang turun Jadi 300 ribuan Cuman Ya Performancenya cuma 4 jam Itu Standar lah ya Untuk parfum Budget friendly 4 jam itu Menurut gue itu standar banget Jadi Enggak mahal Enggak Enggak Gue gak bisa bilang Worth it atau gak worth it Itu terserah kalian Karena kalian bisa respray Oke Yang selanjutnya guys Ini guys Terus ini ya guys ya Latava Kamra Kahwa Oke Ini Pertama kali keluar guys Gue langsung pre-order Harganya 50 dolar 500 ribu Ya Itu Sampai sekarang Memang barangnya masih Gue masih bilang oke Masih layak dibeli Ya ini Kamra Plus coffee Jadi DNA nya Kamra Dia ada uangnya Plus coffee nya Oke Ini pertama kali beli Pre-order 55 dolar Gue ingat Pre-order Jadi 550 ribu Cuma gue dapet waktu itu Discount jadi 50 dolar Sekarang Gue cek Itu disini Tinggal 30 dolar 300 ribu Jadi Itulah The power of hype Begitu dia gak hype Dia turun Nah Yang terakhir guys Gue memang cuma punya testernya Oke Ini guys Bahkan testernya aja Gue gak pake sampe abis Masih setengah Lihat ya Oke Ini adalah Latafa Zanzibar Pertama kayak keluar Ini 50 dolar guys 500 ribu Karena Hat dari asat Orang pikir Wah asat ini bagus nih Yang Dior Sava Elixir kan bagus ya Ini keluar Gue gak gitu suka Banyak orang juga gak suka Ya Dia emang wangi kelapa ya Cuma aneh Gue bilang baunya tuh Asin-asin gitu Ya kan Sekarang Karena hype nya udah hilang Itu kalian bisa beli di harga 30 dolar 300 ribu Dari 500 ribu Turun ke 300 ribu Ya Yang ini sama ini sama Dari 500 ribu Turun ke 300 ribu Tapi ini Masih Sangat worth it Untuk dibeli Ini Dari awal keluar Sampai sekarang Untung Gue dikasih testernya Kalau gak Mungkin gue udah beli full botolnya Dan gue agak Mungkin masukin list yang Gue agak nyesel beli Ya Jadi Makanya guys Kalau kalian nanya gue Kenapa gue selalu Review parfum-parfum yang udah lama keluar Gitu kan Yang atau yang gak hype Bukannya gue gak mau Review parfum yang lagi hype Karena perlu diingat Parfum hype itu harganya tinggi Dan Enggak semua Itu waminya enak Oke Mendingan Kalian kalau parfum-parfum hype gitu Jangan rebutan beli Karena Enggak semuanya Enak Sebenernya kalian nonton Orang-orang review dulu lah Ya Cuman Nonton beberapa Karena kan Ada beberapa orang kan Dia Maksudnya di endorse ya Jadi Gak usah nonton gue Gak apa-apa Maksudnya nonton Youtuber lain juga Ada beberapa yang Gue nonton Gue suka channelnya Dimana mereka ngomong Apa adanya Ya kan Jadi Ini karena hype aja Harganya tinggi Itulah kenapa Gue gak mau Beli parfum-parfum yang hype Meskipun Gue kadang-kadang Beli juga sih Kayak beberapa ini Gue beli yang parfum hype ya Cuman kan Itu resikonya jadi youtuber Ya kan Cuman ya Kadang-kadang Hype juga susah didapet Dan harganya kelewat tinggi Kayak ini 50 jadi 30 Ini 50 jadi 30 Itu 200 ribu Kalian bisa beli Satu parfum lagi guys Jadi Itulah alasan kenapa Gue gak mau beli Gak mau review-review Parfum-parfum hype Ya Karena gue gak mau Kalian Beli Karena hype-nya Dan gak tau apa-apa Itu aja alasan Oke guys Jadi Thanks banget Kututok komen channel gue Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus toko channel gue guys Thanks guys See ya In the next video guys Ciao